Inilah surat Rasul Yohanes yang pertama, pasal 1. Allah adalah terang. Kristus telah hidup ketika dunia ini mulai ada. Namun, saya sendiri telah melihat dia dengan mata kepala sendiri dan mendengar dia berbicara. Saya telah menjamahnya dengan tangan saya sendiri. Dia adalah firman Allah yang hidup. Dia, yaitu hidup dari Allah itu, telah diperlihatkan kepada kami dan kami memberi jaminan bahwa kami benar-benar telah melihat dia. Saya sedang membicarakan Kristus. Dia adalah hidup kekal. Ia ada bersama dengan Bapak dan kemudian diperlihatkan kepada kami. Sekali lagi saya katakan, kami memberitahukan kepada saudara apa yang sungguh-sungguh telah kami lihat dan dengar. Supaya saudara ikut serta dalam persekutuan dan sukacita yang kami alami dalam Bapak dan Yesus Kristus, anaknya. Apabila saudara melakukan apa yang saya katakan dalam surat ini, saudara juga akan dipenuhi dengan sukacita dan demikian juga kami. Inilah firman Allah kepada kami untuk diteruskan kepada saudara, bahwa Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kita berdusta jikalau kita berkata bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya padahal kita masih hidup dalam kegelapan rohani dan dalam dosa. Tetapi jikalau kita hidup dalam terang kehadiran Allah, sama seperti Kristus, maka bersukacita dan bersekutulah kita seorang dengan yang lain dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari setiap dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita hanya menipu diri sendiri dan tidak mau menerima kebenaran. Tetapi, bila kita mengakui dosa kita kepadanya, ia pasti mengampuni dan menyucikan kita dari dosa-dosa itu. Allah patut melakukan hal itu untuk kita, karena Kristus telah mati untuk menyucikan kita dari dosa. Jika kita mengaku bahwa kita tidak pernah berdosa, kita berdusta dan menganggap Allah pendusta, sebab ia mengatakan bahwa kita telah berdosa. Jika kita mengaku bahwa kita tidak pernah berdosa, kita tidak pernah berdosa, kita tidak pernah berdosa. Jika kita mengaku bahwa kita tidak pernah berdosa, kita tidak pernah berdosa.